Berarti Y-nya disini laba sebelum pajaknya 21 juta Kalau tidak ketemu laba sebelum pajaknya 21 juta berarti pajaknya berapa? 21 juta dikurangi laba sebelum pajaknya 21 juta 21 juta dikurangi 21 juta 21 juta Berarti pajak 40 persennya itu 8 juta 400 Oke oke laba sebelum pajaknya 21 juta Terut pajak 40 persennya berarti 40 persen kalikan berapa? 40 persen kalikan berapa? Pajaknya 21 dikurangi 12 juta 600 Cara lainnya gimana selain itu dikurangi Cara lainnya bisa 21 juta dikurangi 12 juta 100 persen Atau 20 persen kalikan 21 juta Ada dua cara 28 juta berapa bu? 21 juta 28 berarti apa jawabannya? Tinggal naik lagi 19 juta 500 28 juta 28 juta 28 juta berarti Ternyata berarti Baga sebelum tepungan dan pajaknya berapa? Bagaimana? Bagaimana tadi 35 juta? 29 juta stepping 19 juta 28 juta 29 juta Seburangi Untuk kita cari buruk Apa lu? Oh beneran Aku cuma bisa Sengaja lagi sore Ini lumar Lapsu Peduli Pajak 40 persen Isi Dibilik Lapsu Dibilik Pajaknya berapa Lapsu 19.500 Berarti 19.500 Ini jawabnya 19.500 Bunga dan panjang Ini jawabnya 19.500 Ini jawabnya 19.500 Diburangi Diburangi Ditambah Laba sebelum Laba sebelum Tengah pajak Berarti kan Sebelum Berarti Laba sebelum Paca Diburangi Laba sebelum Paca Diburangi Ya kan Laba Diburangi Ditambah dulu Jadinya Nilai nilai nya kan Yang bisa Dikurangi 1.500.000 Ini nilai nya Diburangi Oke Diburangi Laba sebelum Paca Itu Diburangi 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 Siapa yang jawab Diburangi Yang jawab Ditambah Aku kaya Diburangi 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 kalau ini kok ngurangi kok nilainya otomatis lebih kecil-kecil makanya lagi ditambah kan si naiknya naik makanya lagi tambah makanya ditambah apa mbak? 28 28 itu hasilnya C berarti 200 ditambah kan yang diturangi tapi mbak tambah kan harusnya dia kan pertama 21 juta 21 juta ini laba sebelum pajak sedangkan ini laba sebelum bulan dan pajak berarti lebih besar lagi makanya ditambah 21 juta ditambah berarti karena dia semakin ke atas nilainya semakin besar makanya ditambah paham ya oke sekarang laba usaha oke sekarang laba usahanya berarti berapa? 22 ditambah 7500 22 setengah tambah 9 setengah berarti 30 juta bener terus HPP nya? HPP nya berarti 50 dikurangi 30 juta ketemu 20 juta oke jadi langsung bisa di jawab semua ya HPP nya berarti 20 juta 20 juta 27 A 28 C 29 C 29 C 29 C aku sebenarnya D betul 21 juta oke jadi 27 A 28 C 29 C 29 C 30 30 30 30 30 untuk mencusuna laporan perubahan modal tergantung pada A 10 time 15 gua nomor 31 berolah sesaham atau instrumen keuangan perusahaan lain dalam laporan harus kas termasuk dalam asli investasi mas nomor 32 perusahaan yang bergerak dalam beli barang seperti toko menyalur tunggal agen penjualan dan disini buka disebut perusahaan karakteristik utama perusahaan dagang adalah adanya harga pokok penjualan jadi ada harga pokok penjualan perusahaan dagang makmur tanggal 3 Juli 2008 melakukan pembelian secara kredit barang dengan bagian dari lokong 45 tersebut Rp 2.500.000 dengan persyaratan 2 peri 2 per 10 maka jurnal pembelian adanya persyaratan adalah C C C pembelian C ingat kalau ada persyaratan jual beli 2 per 10 dan per 30 berarti itu ketungguhnya apa kredit? kredit pokoknya ada ada kata-kata itu berarti kredit ada kata-kata ribu nya ada 2 per 10 itu NP per 30 oh itu ingat jual beli 2 per 10 itu masih ingat gak? masih aku mau diskon 20% tanggal 10 eh? tanggal 10 itu 10 itu 10 ini 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 jurnal pembeliannya Mbak jadi awal kan gak perlu di jurnal awal oke terus nomor 35 ok tanggal 30 janggal 2004 perusahaan Sunrise menjual produk jadi secara kredit sebesar Rp 400.000 secara penjualan 5 ternyata pada tanggal 14 Desember 2004 pendualan kredit itu telah dilunasi oleh pembeli jumlah penerimaan dari pendualan kredit tersebut adalah C kas potongan pendualan pada belitang jadi 35 jawabannya C ya iya karena si karena ya dia mau ngasih dalam jangka waktu dapat potongan makanya kas yang kita terima cuma 1 2 3